METODOLOGI PENELITIAN Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mengulas terkait dengan metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metodologi penelitian campuran. Sekarang kita bahas terlebih dahulu walaupun kita sudah beberapa kali membahas tentang metodologi penelitian atau metode penelitian. Tapi langkah baiknya kita mengulang-ulang kembali agar betul-betul menempel di dalam pikiran kita apa sih sebetulnya metode penelitian itu. Jadi metode penelitian bisa dilihat di dalam slide-nya pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi pada dasarnya fondasi yang paling mendasar kenapa kita ingin melakukan penelitian karena kita ingin mendapatkan data untuk tujuan dan keperluan, kepentingan, manfaat tertentu. Tetapi cara memperoleh datanya itu adalah dengan cara ilmiah. Jadi metode penelitian itu adalah cara ilmiah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data di mana data itu kita perlukan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Jadi ketika dengar kata metode penelitian maka kita harus langsung klik kepada cara ilmiah. Metode penelitian equals to scientific ways dalam bahasa Inggrisnya. Cara ilmiah, scientific. Nah, cara ilmiah itu artinya, artinya di bawahnya, bahwasannya kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang tiga. Pertama harus rasional, yang kedua empiris, yang ketiga sistematis. Jadi kalau mau kita background lagi, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara-cara ilmiah yang terdiri dari rasional, empiris, dan sistematis Untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi itu. Sekarang, what is the meaning of rational? Apakah makna rasional atau rasional? Rasional berarti kegiatan penelitian ini, kegiatan meneliti, mencari data, memperoleh data ini, dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau bahasa Inggrisnya make sense. Sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Masuk akal di sini dalam artian ketika kita mengumpulkan data itu yang memang masuk akal bahwa data itu bisa dikumpulkan. Ketika kita mengumpulkan data yang tidak masuk akal, bisa jadi kemudian itu ditolak oleh ilmuwan lain, ditolak oleh reviewer ketika kita hendak mengajukannya ke jurnal, ke jurnal ilmiah. Kenapa? Tidak rasional. Contoh misalnya, mengumpulkan data kepada seribu orang karyawan dalam waktu misalkan tiga bulan. Atau dalam waktu satu bulan. Rasional apa enggak? Kok kayaknya kurang masuk akal? Ngumpulin data ke seribu orang karyawan dibagiin dalam jangka waktu hanya satu bulan. Itunya misalkan questionnaire itu. Bisa jadi orang berpandangan ini enggak rasional, ini enggak masuk akal. Seribu karyawan dengan tersebar beberapa pabrik dengan beda daerah, dengan kekuatan peneliti hanya misalkan satu atau dua orang. Seperti itu. Jadi harus menggunakan cara yang rasional. Di dalam publikasi jurnal suatu saat, jika Anda semuanya berminat untuk mempublikasikan jurnal pun, para reviewer yang akan menilai paper kita, itu akan sangat berpedoman pada rasionalitas ini. Rasional apa enggak? Ya, pengumpulan data seperti ini dilakukan hanya oleh sekian orang. Itu seperti itu sering. Sering menjadi patokan dan pedoman. Yang kedua, empiris. Berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Dan mungkin juga cara-cara tersebut adalah cara-cara yang bisa dialami oleh manusia. Empiris itu artinya kan teralami. Dialami. Dapat diamati oleh indera manusia. Ya, artinya kalau misalkan pengumpulan data dibagikan questionnaire, orang bisa melihat. Wawancara yang diwawancarai kelihatan. Seperti itu. Menjadi tidak empiris ketika misalnya ada penelitian dengan dialog dengan kelompoknya jin. Ya, kemudian si penelitinya kelihatan comong-comong-comong ngomong seseorang anan gitu. Ngomong sendiri. Tapi dia ngatakan, kita sedang mewawancari rajanya jin gitu. Tapi orang enggak melihat. Mana jinnya mas? Dilihatin dong gitu kan. Enggak kelihatan. Hanya saya saja. Oh mungkin itu akan ditolak gitu penelitian seperti itu. Penelitian seperti itu bisa jadi ditolak. Berikutnya harus sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jadi ada step by stepnya ketika kita melakukan penelitian. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, penelitian itu dimulai bisa jadi pertama dari management problem atau masalah management. Kedua adalah research gap. Yang ketiga adalah theory gap. Itu materi yang sudah lalu. Contoh misalkan kita ambil yang saya banyak bedah, yang di bedah lebih mendalam itu di pertemuan sebelumnya. Tentang management problem. Bahwa masalah management itu belum bisa kita langsung lakukan kajian untuk kita teliti secara ilmiah. Sebelum management problem itu kita turunkan menjadi research problem. Jadi dari management problem kita turunkan menjadi research problem. Dari research problem masalah penelitian kemudian kita turunkan lagi menjadi rumusan masalah penelitian. Itu. Itu di antara tahap-tahapnya. Setelah menemukan rumusan masalah penelitiannya, kita lakukan kajian literaturnya. Atau kajian pustakaknya. Setelah itu ketika penelitiannya itu adalah akan kita arahkan kepada penelitian kuantitatif. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di sini. Maka kita harus membangun atau menyampaikan hipotesis dugaan. Dari dugaan dan seterusnya dan seterusnya. Panjang. Seperti itu. Itulah langkah dalam penelitian. Harus sistematis ada langkah-langkah yang tidak bisa kita loncati. Kalau misalnya langsung dari manajemen problem, masalah manajemen, masalah organisasi, langsung kita lakukan penelitian. Kita tidak rumuskan dulu ke dalam rumusan masalah penelitian. Maka nanti hasilnya tidak valid. Langsung misalkan masalah ada penurunan, apa namanya, omset misalnya. Kita tidak turunkan dulu menjadi sebuah masalah penelitian. Itu bisa jadi nanti ketika di lapangan. Ketika kita pengumpulan data. Itu tidak fokus. Tidak fokus. Masalah manajemen problem. Misalkan penurunan omset. Harus kita identifikasi dulu. Itu sebetulnya penurunan omset itu. Titik masalahnya ada di mana. Ketika sudah kita temui titik masalahnya, baru itu yang kemudian kita turunkan menjadi rumusan masalah penelitian. Dan kemudian kita lakukan penelitiannya. Itu nanti akan tepat. Tidak memubadirkan energi dan sumber daya. Ketika kita melakukan tahap demi tahap dalam proses penelitian dengan baik. Slide berikutnya. Sekarang apa tujuan umum dari penelitian? Umum ini ya. Tujuan umum itu berarti payung. Penelitian itu tidak lepas dari empat tujuan yang sifatnya umum. Pertama ingin menggambarkan. Mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu seperti apa Pak? Bisa jadi mendeskripsikan objek dari sisi perilaku dari objek tersebut. Misalnya perilaku orang yang sedang berjual beli di pasar. Atau tentang gambaran lingkungan fisik dari objek penelitian. Misalnya tentang bagaimana suasana pasar. Suasana kehidupan ekonomi di sebuah daerah, di sebuah masyarakat, di sebuah desa pada pagi hari. Berarti hanya menggambarkan saja itu. Mendeskripsikan. Bisa jadi mendeskripsikan itu, menggambarkan itu dalam bentuk yang digambarkannya adalah data dan statistik. Contoh misalnya, kita punya produk nih. Anda misalkan, A misalkan punya produk. Dan kemudian produknya di launching. Setelah di launching, A ingin melakukan semacam market survey kecil-kecilan. Bertanya kepada 100 orang pelanggan yang sudah menggunakan produk si A tersebut. Oke. Pertanyaannya misalnya, pertama, bagaimana tampilan produk ini menurut Anda? Pilihannya, 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tidak menarik, tidak menarik. Biasa-biasa saja menarik dan sangat menarik. Oke. Berikutnya pertanyaannya misalkan simple ada 5. Tampilan produk. Kemudian harga dari produk tersebut. Kemudian kebermanfaatan dari produk tersebut. Kemudian mungkin iklan atau promosi dari produk tersebut. Tempat atau bagaimana. Kemudahan dalam mengakses produk tersebut. Apakah sulit atau mudah. Misalkan 5 pertanyaan itu. Oke ya. Dibagikan questionnaire-nya kepada 100 orang. Yang sudah menggunakan produk tersebut. Oke. Setelah diperoleh, questionnaire itu dikembalikan. Kan di entry ya. Di entry dulu. Si A, responden pertama. Untuk pertanyaan pertama jawabannya 3. Pertanyaan kedua jawabannya 4. 4 jawabannya 5. Jawabannya 5 pertanyaannya 1 misalnya. Kemudian setelah itu responden B, C, D sampai secara 100. Nah, kita ingin mendeskripsikan pandangan dari responden kita yang menilai produk kita diantaranya adalah dengan apa. Contoh caranya begini. Pertama, misalkan kita ingin hanya menggambarkan pandangan satu orang responden nomor 1. Nomor 1 saja, si pelanggan 1 di jumlah jamleh itu, 5 respon itu, ternyata dia misalnya hanya responnya 3,5. Berarti respon keseluruhan terhadap produk kita dari sisi tampilan, rasa, tampilan, kemudian harga, dan sebagainya. Yang 5 tadi, dia mengasih nilainya totalnya rata-ratanya 3,5. Berarti 3,5 dari 5, ya mau disebut menarik belum? Mungkin hampir menarik ya, karena kan kalau kosong sampai 1 itu sangat tidak menarik. Kemudian 1 sampai 2 itu tidak menarik. 2 sampai 3 biasa-biasa saja. 3 sampai 4 sudah mulai menuju kepada menarik. 4 sampai 5 menarik sekali. Tetapi 3 sampai 4 itu walaupun 3,5 itu kalau dari sisi itu lebih ke kanan, tetapi itu kan tidak jauh dari angka 3, tidak jauh dari nilai tengah. Nilai tengahnya kan 3. Oke berarti 3,5 berarti kita deskripsikan, kita gambarkan penilaian respon pertama secara kesuluran terhadap produk kita. Dia ngasih nilai 3,5. Sekarang kita balik. Ini kan ke samping ya. Sekarang ke bawah. Dari atas ke bawah ini. Respon yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Kita ingin menilai dari 100 responden ini pandangan mereka tentang tampilan produk kita itu, itu pada di angka berapa. Jadi tinggal di jumlah tuh. Pertanyaan 1 dari responden 1 sampai 100, kita jumlah. Dan kemudian kita bagi berapa? Kita bagi berapa? Bagi berapa? Dibagi 100. Kan jumlahnya 100. Jadi responden 100, ya respon dia. Dia ketika ngisi questionnaire untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 apa? Tampilan produk. Itu kemudian kita jumlahkan semuanya. Mungkin kan responden itu ada yang jawab 2, 3, 1, 1 sampai 5. Oke kemudian kita jumlahkan. Setelah itu dibagi apa? Jumlah responden maka keluar nilai apa namanya? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu keluar berapa ternyata? Rata-rata keluarnya 3,9. Berarti responden itu secara rata-rata menilai. Menilai kualitas produk kita artinya tampilan produk kita itu menarik. Menarik sebetulnya 4 tapi kurang 0,1. Katakanlah sudah dicukupkan kita bilang menarik. Tapi belum dikatakan sangat menarik. Begitu. Seperti itu. Nah itulah yang namanya tujuan umum penelitian yang mendeskripsikan. Menggambarkan. Menggambarkan. Nah penelitian yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan ketika penelitian itu terkait dengan pengumpulan data kuantitatif dengan jumlah responden yang banyak. Biasanya akan kita lakukan dengan menggunakan alat. Yakni alatnya adalah ini. Untuk menemukan min atau min. Apa namanya? Apa min itu? Rata-rata. Atau biasanya untuk mencari standar deviasi. Atau untuk mencari nilai tengah. Nah ketika penelitian menggambarkan rata-rata responden mengatakan bahwa ini-ini. Maka penelitian itu adalah deskriptif. Sekian persen atau pakai presentase. Sekian persen responden mengatakan bahwa produk ini tidak menarik tampilannya. 50 persen mengatakan bla 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 bla. Itu berarti penelitian deskriptif. Jadi tujuannya penelitian itu untuk menggambarkan. Banyak kan di dalam koran atau majalah atau website menggambarkan tentang data hanya mendeskripsikan saja. Berikutnya adalah membuktikan. Data yang diperoleh tadi mendeskripsikan lebih menggambarkan atau memotret objek yang diteliti. Membuktikan data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Jadi misalnya ada informasi yang mengatakan. Bahwa tingkat kepuasan terhadap. Katakanlah ini kalau misalkan sederhananya yang banyak ya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah. Misalnya lembaga pemerintah. Itu misalnya ternyata rendah. Terlihat dari sekian persen mengatakan tidak puas. Dengan layanan misalkan terkait dengan administrasi kependudukan misalnya. Nah kemudian si dinas kependudukan ingin membuktikan benar enggak gitu. Dilakukan penelitian berikutnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan. Bahwa adanya keraguan-raguan. Bahwa bisa jadi masyarakat itu sebetulnya sih puas. Cuma bisa jadi penelitian yang dilakukannya itu bias. Jadi kadang penelitian itu bisa jadi bias. Ketika dalam cara pengambilan sampelnya itu tidak tepat. Contoh misalnya mengambil sampel. Misalkan tentang layanan masyarakat ya. Mengambil sampelnya ternyata hanya di satu tempat yang kita tahu tempat itu masyarakatnya mayoritas tidak menyukai pemerintah. Maka tentu saja hasilnya akan negatif kan. Apapun yang kita tanyakan tentang layanan dari pemerintah pasti semuanya akan direspon secara negatif. Itulah yang namanya bias dalam penelitian. Bisa jadi itu yang terjadi. Sehingga perlu adanya penelitian untuk membuktikan keraguan-keraguan. Seperti itu. Berikutnya adalah mengembangkan. Tujuan penelitian mengembangkan itu untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan, tindakan, dan produk yang telah ada. Itu koma. Memperluas pengetahuan artinya mengembangkan ketika misalnya, contoh gini misalnya. Saya sedang meneliti dan menemukan, ingin memperkenalkan teori baru yang namanya altruisme dari CEO. Saya sudah sampaikan beberapa kali ya. Altruisme itu lawan dari egoisme. Jadi altruis, orang yang altruis lawan orang yang egois. Jadilah kalian semua, kita semua orang yang altruis dalam mayoritas berperilaku ya. Nah, ketika saya sudah berhasil menemukan teori tersebut, sudah mengujinya di lapangan dan terbukti, dan kemudian saya publikasikan, maka kemudian langkah saya berikutnya, saya harus mengembangkan teori itu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya saya lakukan penelitiannya kalau kemarin mah di Indonesia, nanti mah di India atau di Pakistan. Jadi penelitiannya dikembangkan di IPB. Di IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Dikembangkan lagi di luar negeri. Coba diuji di sana. Relevan enggak teori saya? Terbukti enggak teori saya ketika diterapkan di sana? Terbukti enggak questionnaire yang saya buat di sini? Yang saya olah, yang saya ujikan berkali-kali di sini? Dipakai di sana cocok atau tidak? Apakah perlu ada penyesuaian terhadap questionnaire yang saya buat di sana? Atau instrumen penelitian? Seperti itu yang namanya pengembangan. Memperluas pengetahuan, memengembangkan pengetahuan, mengembangkan tindakan. Mungkin mengembangkan tindakan itu, mungkin mengembangkan semacam SOP, perlu dikembangkan kembali. Maka harus dilakukan penelitian pengembangan. Misalnya tentang bagaimana pemberdayaan karyawan. Bagaimana pemberdayaan karyawan itu harus dilakukan secara tepat. Maka perlu ada penelitian dari bidang HRD kepada karyawan. Mungkin penelitian kecil-kecilan wawancara dengan 5-10 orang. Seperti itu. Makanya saya sih berharap sebetulnya metode penelitian ini harusnya ada dua ya. Metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif harusnya ada dua. Kalau ada dua itu, kalian bisa mendalam, anda bisa mendalam mengkajinya, karena tidak semuanya penelitian dengan kuantitatif. Kadang sederhana kita perlu penelitian kualitatif. Contoh misalnya, kok ini perusahaan ini, kok misalkan kalian dagang ya? Punya karyawan nggak banyak. Kok misalkan ini produk kita? Kenapa sih? Kayaknya kurang begitu direspon dengan baik. Sekarang kok menurun sekali. Padahal situasi kondisi sudah normal. Itu tidak perlu dilakukan penelitian kuantitatif sebetulnya. Perlu penelitian sederhana, kualitatif. Ambil sampel dari para pelanggan yang mempunyai semacam loyalitas kepada produk kita. Tetapi kemudian kelihatan loyalitasnya sekarang agak menurun. Jadi kan sampel beberapa, ada yang loyalitasnya tadinya tinggi kemudian menurun, ada yang loyalitasnya kemudian menurun sekali, ada yang tidak begitu punya. Kita pilih aja sampelnya. Sehabis itu kita lakukan wawancara. Dari sana itu sudah cukup. Bisa jadi kita bisa menemukan jawaban, kenapa produk kita itu sekarang tidak begitu direspon oleh mereka. Jangan-jangan ada kualitas produknya. Ada jangan-jangan rasanya yang menurun ketika itu makanan. Tapi kita tidak ngeh dan tidak tahu. Karena banyak orang yang males dan emoh untuk ngomong. Kayak saya kemarin makan di salah satu rumah makan. Yang saya bayangkan rumah makan sate. Sate kambing muda. Tambah sop itu enak. Dulu saya makan di sana sekitar tahun 2011. Enak banget gitu. Empuknya enak banget. Nasinya pulen. Yang saya gambarkan kemarin itu saya akan makan dengan enak di sana. Tapi apa yang terjadi? Nasinya bear. Keras. Padahal saya lagi sakit gigi. Ini ya gorolang-gorolong sebelah sini itu enggak enak. Kemudian yang kedua satenya tuas. Apa tuas? Keras. Dan udah dingin lagi. Enggak enak banget gitu ya. Itu. Kemudian sopnya, betulnya saya enggak pesen sop sih. Tapi kelihatannya yang dipesen ya enggak. Yang dipesen sama saudara saya barangkanya biasa-biasa saja. Dan saya tidak ngomong. Mau ngomong teh males. Kenapa? Karena kita ngomongin sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif. Nah, tapi. Tapi sehas sebetulnya pemilik perusahaan atau karyawan harusnya ngeh dan sadat. Ketika ini ada nasi kok agak biar begini. Jangan-jangan. Nanti enggak puas nih. Dan memang saya enggak puas. Dan saya enggak mau datang-datang lagi ke sana. Nah, udahlah masa lalu yang indah-indah bisa jadi nanti ke depan kayak gitu terus. Apalagi saya tahu pemiliknya itu baru meninggal. Yang ibunya itu. Mungkin penggantinya anaknya enggak begitu profesional. Akhirnya kan begitu. Artinya, ketika ada kendala dalam produk. Ketika kita enggak ada kerusakan dalam. Segera kita lakukan. Sederhananya market research secara kualitatif. Ngobrol. Ajak ngobrol. Ketika kalian suatu saat anda semuanya misalkan membuka toko makanan. Restoran. Sering-sering ngajak ngobrol kepada pelanggan. Pak, mohon maaf. Mohon sarannya gimana nih? Masakannya apa yang kurang di sini. Lakukan hal yang seperti itu. Itu market research kecil-kecilan dengan metode kualitatif. Saya yakin itu akan ampuh. Orang-orang kayak saya ini bisa ngomong kemana-mana. Ketika saya rasakan itu enak. Saya bisa ngomong kemana-mana. Apalagi mahasiswa saya ratusan dan ribuan. Kan begitu. Kan seperti itu. Tapi ketika itu tidak di address. Artinya tidak ditangani langsung. Akhirnya kan saya pulang dengan kecewaan. Kakak saya yang saya bawa rombongan ya lebih dari 10 orang. Kakak saya juga kecewa. Semuanya kecewa. Enggak merasa enak gitu. Enggak enak makan di sana itu. Yang dibayangkan akan sati kambeng muda. Yang empuk. Yang anget. Begitu. Ya sama sekali tidak bisa diperoleh. Berikutnya adalah tujuan untuk menemukan. Nah menemukan ini adalah penelitian seperti saya meneliti teori yang saya kembangkan sekarang. CEO altruism. Berupaya untuk menemukan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi, tindakan, dan produk tertentu yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah ada. Termasuk teori baru. Tindakan. Tindakan mungkin di perusahaan. Tadi langkah-langkah yang perlu dilakukan. Strategi misalnya di dalam perekrutan. Itu harus seperti apa perekrutan yang tepat. Mungkin bisa jadi perlu dilakukan penelitiannya oleh orang HRD. Orang HRD mungkin mengambil sampel beberapa orang yang baru direkrut dan diseleksi dan diterima. Ditanyakan apakah proses perekrutannya seleksinya sudah tepat menurut Anda. Tolong kami beri masukan. Itu adalah riset kecil-kecilan. Riset kualitatif. Sekarang macam-macam metode penelitian. Macam-macam metode penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, ini yang besarnya dulu. Ternyata metode penelitian itu dibagi tiga. To know, to do, and to choose. To know itu artinya untuk mengetahui. To do itu untuk melakukan. To choose. Itu artinya untuk memilih. Oke. Untuk mengetahui itu dibagi tiga. Dan ini fokus kita. Penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif. Dan metode kombinasi atau mixed method. Mixed methods. Sementara to do ini ada action research, research and development, dan operation research. Ini kebetulan kita tidak bahas karena waktunya tidak cukup. Berikutnya adalah evaluation research atau penelitian evaluasi. Ada need assessment, formative research, dan summative research. Nah, sekarang yang kuantitatif. Kuantitatif itu pengumpulan datanya itu dibagi dua. Ada survei, metode pengumpulan datanya. Yang kedua adalah eksperimen. Dua saja. Jadi ketika ditanya bagaimana metode pengumpulan data di dalam penelitian kuantitatif. Maka survei dan eksperimen. Survei itu dengan cara apa? Bisa jadi dengan membagikan questionnaire atau membagikan link. Link yang isinya adalah questionnaire yang ada di dalam website. Atau ada di dalam Google. Kemudian kalau eksperimen. Eksperimen itu seperti apa? Ya, bentuknya seperti ketik di. Mungkin kalau di dalam ilmu eksakta sudah sangat mudah. Contoh, ada pohon. Kita ingin mengujikan sejauh mana efektivitas pupuk cair ini. Kita menjadikan dua pohon, dua pohon kecil misalnya, pohon cabai. Yang ini kita berikan perlakuan. Berupa diberikan pupuk cair. Sesuai dengan dosis dan ketentuan pemakaian yang dianjurkan. Yang satu kita jadikan kontrol. Yang ini treatment. Yang ini kontrol. Yang kontrol ini tidak diapa-apain. Dia hanya pohon cabai saja dengan ukuran yang sama, umur yang sama, bibit yang sama. Setelah itu, yang ini kita semprot setiap hari. Dan kemudian perbedaannya, pertumbuhannya itu diukur. Hari pertama atau misalkan tiga hari pertama. Kita tergantung mau per hari, mau per tiga hari. Itu diukur, diukur. Itu namanya penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui eksperimen. Ada juga di dalam psikologi. Inu psikologi tentang bagaimana orang yang egois dan orang altruis juga pernah dilakukan penelitiannya. Bagaimana orang yang altruis pun ternyata ada orang-orang yang altruisnya. Itu karena memang berharap nanti ada pengembalian lagi. Kayak misalnya, si A itu altruis. Senang bantu orang. Tetapi di samping bantu orang itu, dia ada harapan suatu saat ketika dia butuh bantuan orang yang dia tolong, dia dapat pertolongan lagi. Maka itu adalah altruisme yang sifatnya resiprokal. Timbal balik, begitu. Tetapi tidak ditentuin, tidak misalkan bilang begini. Eh saya bantu kamu, nanti besok saya butuh uang. Kamu bantu saya ya, ngasih duit kepada saya. Tidak seperti itu. Bentuk harapan adanya timbal baliknya tidak diungkapkan, tidak dijadikan semacam sebuah kontrak. Apa namanya? Kontrak ekonomi bukan. Jadi hanya sekedar kewajiban moral yang dia harapkan. Seperti itu. Kemudian penelitian kualitatif ada pembagiannya fenomenology, grounded theory, ethnography, case study, dan narratif. Nanti kita jelaskan. Sementara kombinasi ada sequential atau berurutan dan concurrent atau campuran. Sekarang metode penelitian kuantitatif. Adalah metode penelitian yang berlandaskan. Pertama, di slide-nya. Pertama berlandaskan pada filsafat positifisme. Yang kedua digunakan, nanti saya jelaskan filsafat positifisme itu di bawah. Yang kedua digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi itu adalah objek yang ingin kita teliti. Sederhana gitu saja. Misalnya gini, saya ingin meneliti pandangan dari anak kelas ini terhadap lingkungan dari kelas ini. Suasana dari kelas ini. Maka ketika saya membagikan questionnaire, saya bisa membagikan questionnaire hanya kepada beberapa sampel saja. Saya tidak perlu membagikan kepada 30 atau 40 anak di kelas ini. Ketika membagikan kepada 40 itu menjadi sebuah kesulitan. Sehingga tidak bisa dilakukan. Saya bisa melakukannya hanya ke beberapa sampel. Katakanlah 10 saja. Tapi saya mengambil sampel itu secara acak sebagai salah satu prasyarat kita bisa menganggap temuan itu merupakan pandangan atau temuan dari semua orang yang kita jadikan objek penelitian. Dari 10 orang itu kemudian dengan cara random acak tadi itu. Kemudian hasilnya saya rekap dan kemudian saya deskripsikan. Dan ternyata dari 10 orang itu mengatakan bahwa kelas ini suasananya panas, suasananya kurang menyenangkan dan sebagainya. Dari questionnaire yang saya bagikan. Nah dari 10 orang itu saya bisa mengeneralisasi. Maka satu kelas ini menganggap suasana kelas ini adalah panas, tidak menyenangkan, misalnya kurang pencahayaan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud metode penelitian kuantitatif. Kita ingin meneliti karyawan 10 ribu. Atau jangan terlalu gede lah 5 ribu atau 1 ribu. Kita kan gak mungkin bagiin questionnaire kepada seribu karyawan untuk menilai pandangan dari karyawan tersebut. Terhadap mungkin sikap kerja dia, kepuasan kerja. Kita tidak bisa melakukan itu semuanya. Dananya mana ada, gak cukup. Waktunya juga gak cukup. Maka kita hanya mengambil sampel saja. Dari seribu karyawan diambil sampel seratus sekian karyawan. Tapi nanti dari seratus sekian karyawan itu kita mengatakan, bisa kita mengatakan bahwa karyawan di sana itu diprediksi merasakan kepuasan di dalam peker kerjaan. Seperti itu. Tapi kita hanya menduga, tetapi pendugaannya mendekati kepada kebenaran. Kan ada namanya tingkat kepercayaan misalkan 90 persen. Jadi memang 10 persennya itu masih ragu. Tapi tingkat kepercayaannya masih 90 per 90 persen. Begitu. Seperti itu. Itu namanya penelitian kuantitatif. Jadi digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Berikutnya pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Contoh questionnaire atau instrumen penelitian. Contoh misalkan link untuk Google Form atau monkey survey itu adalah instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Jadi data yang diperoleh dari 100 responden atau 200-300 responden direkap, di entry biasanya ke Excel, kemudian dimasukkan ke SPSS, dan kemudian dianalisa. Kita menganalisa angka-angka itu. Itulah analisanya bersifat kuantitatif atau statistik, hitungan-hitungan. Nanti dari hitungan itu akan memberikan pesan. Misalnya tadi sekian 10 persen karyawan mengatakan bahwa dirinya merasa puas pekerja di perusahaan tersebut. Nah hitungan angka itu yang pun akan memberikan pesan atau message kepada kita. Berikutnya tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi kayak tadi dari mulai masalah manajemen, masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, kita mengkaji literatur dan kita mengembangkan hipotesis atau dugaan. Hipotesis itu harus kita uji benar atau tidak ada pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja, ada pengaruh dari komitmen terhadap kinerja, apakah ada pengaruh antara dari misalnya lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan sebagainya. Harus kita uji. Begitu. Jadi menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positifisme memandang realitas atau gejala atau fenomena itu bersifat tunggal hanya meneliti fenomena yang teramati saja. Dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab-akibat. Jadi filsafat itu kan ilmu untuk menggali makna. Nah, filsafat itu punya beberapa pandangan-pandangan. Di antaranya ada positifisme, pos-positifisme, pragmatisme, realisme, banyak sekali. Banyak sekali pandangan-pandangan dalam filsafat. Nah, pandangan-pandangan tersebut itu mempunyai semacam yang dia pegang. Kalau kelompok yang memegang positifisme itu melihat fenomena sosial itu, itu bersifat tunggal. Jadi itu yang teramati, yang bagi in-cussion, kemudian dia mengisi, itu yang teramati. Yaudah, itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Kemudian dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersebab-akibat. Jadi kalau pandangan positifisme itu di dalam ilmu sosial, termasuk ilmu manajemen, itu seperti pandangannya orang eksakta. Orang eksakta itu akan mengatakan, dan kita juga sama sih, ketika kita melemparkan ini, penghapus ini ke atas, mau di Amerika, mau di Jepang, mau di Jerman, mau di Indonesia, semuanya akan turun ke bawah. Nah, sehingga orang positifisme akan melihat bahwa ketika misalnya ada pengaruh hubungan A dan terhadap B di Amerika, di Jepang, di Jerman akan relatif sama. Seperti itu. Karena tadi pandangannya itu melihat bahwa yang namanya gejala sosial itu adalah mirip seperti gejala alam. Gejala alami, seperti itu. Mereka memandangnya seperti itu. Tetapi ketika mereka mengatakan seperti itu, misalnya hubungan A terhadap B di sana itu akan sama dengan tempat yang lain, itu didahulu dengan penelitian ilmiah yang sifatnya tadi, kuantitatif tadi. Karena kalau penelitian kuantitatif kan bisa dijeneralisasi. Bisa dianggap itu temuan kepada semua populasi. Itu namanya filsafat positifisme. Jadi kalau kalian misalkan melihat punya pandangan, anda misalkan semuanya punya pandangan yang segala sesuatu itu ya, kalau ada sebab pasti ada akibat. Dan hidup ini seperti apa namanya, natural law atau hukum alam. Seperti hukum alam. Ya kalau kita rajin bekerja keras, nanti kita akan sukses. Maka itu adalah filsafat positifisme. Kemudian metodenya ada dua, eksperimen dan survei yang tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, kualitatif itu beda. Kualitatif berlandaskan pada filsafat pos-positifisme atau interpretif. Kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen. Di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Jadi penelitian kualitatif itu memudah untuk memudahkan anda semua memahami kualitatif itu. Ingat, kualitatif itu dari kata kualiti. Kualiti itu artinya mutu, kualitas. Jadi di dalam penelitian kualitatif, yang lebih ditekankan itu kualitas data. Jadi data di dalam penelitian kualitatif itu akan sangat banyak sekali. Tetapi jumlah respondennya tidak banyak biasanya. Biasanya tidak banyak. Contoh misalnya penelitian kualitatif itu kan salah satu metode pengumpulan datanya dengan wawancara. Misalnya anda pertama bagikan questionnaire kepada 100 orang tuh. 100 orang tadi untuk menilai bagaimana karakteristik produk anda yang 5 itu. Dengan 5 indikatornya tadi. Setelahnya dibagikan questionnaire kemudian dianalisa. Maka berikutnya misalnya kita ingin mewawancarai mereka. Nah dari 100 orang itu tidak bisa kita lakukan 100 orang wawancara. Kebayang waktunya. Ketemunya juga mungkin tidak gampang. Maka dari 100 orang itu cukup mungkin kita ambil sampelnya 10 saja maksimal. Dari 10 orang ini kita pilih mereka yang paling bisa berbicara. Mereka yang paling ekspresif. Mereka yang paling peduli dengan produk kita. Atau produk mereka yang justru sebaliknya kurang begitu peduli dengan produk kita. Dan dari satu orang itu diwawancarai secara mendalam. Dan hasil wawancaranya kita transkrip. Jadilah berlembar-lembar halaman hasil wawancara. Mendalam. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu mendalam tetapi jumlahnya tidak banyak. Makanya penelitian kualitatif itu tidak bisa dijadikan alat untuk mengeneralisasi. Tetapi kita bisa menangkap makna dan pesan. Yang bisa jadi kita bisa asumsikan ini mewakili semuanya. Mewakili responden yang sudah kita mintai responnya tadi. Teknik pengumpulan data sedangkan serata triangulasi. Analisasi bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Kalau tadi kuantitatifkan kepada generalisasi kuantitatif. Fisafat positifisme sering juga supradigma interpretif atau konstruktif. Memandang realitas sebagai sesuatu yang holistik butuh. Kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Jadi kalau peneliti di bidang kualitatif, post-positifisme itu tidak melihat kenyataan itu hitam putih. Kalau di Amerika seperti itu maka di Indonesia akan seperti itu. Tidak mesti. Kenapa? Karena yang namanya realitas, kenyataan, kehidupan sosial itu terbangun. Sifatnya konstruktif. Dibangun oleh persepsi dan pandangan masing-masing orang. Mungkin kalau di Amerika, yang namanya budaya tertentu, itu mungkin dianggap sebagai hal yang wajar. Tetapi di Indonesia, itu budaya yang kurang ajar. Contoh misalnya, berbagai orang di Amerika, untuk sahabatan tangan dengan orang tua cukup begini saja. Itu wajar. Tapi di Indonesia, ketemu mami, jawabatan tangan mami, itu kurang ajar begitu anak. Harusnya kan cium tangan kan begitu. Itu yang namanya, itulah dalam pandangan konstruk filosofat post-positifisme. Bahwasannya keadaan atau realitas kenyataan itu dibangun. Dibangun oleh persepsi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Dan segala sesuatu itu penuh makna. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, bagi orang-orang post-positifisme, yang namanya pertanyaan, ya dijawab dengan 1, 2, 3, 4, 5. Udah, selesai. Tetapi bagi orang post-positifisme yang meneliti kualitatif, tidak hanya cukup dengan memilih 1, 2, sampai 5. Tapi bagaimana perasaan Anda terhadap tampilan produk tersebut? Pernah enggak punya pengalaman unik dan menarik terhadap tampilan produk tersebut? Seperti itu. Itulah orang kualitatif, orang post-positifis selalu ingin menggali makna. Tidak hanya sekedar ingin mengambil hanya permukaannya saja. Begitu. Kalau orang kuantitatif cenderung karena lebih fokusnya kepada jumlah yang banyak, maka cukup ngambilnya itu saja. Pandangannya yang kemudian direpresentasikan hanya dengan angka-angka saja. Seperti itu. Kemudian penelitian dilakukan pada objek ilmiah, yakni objek yang berkembang apa adanya. Tidak dimanipulasi, tidak dipengaruhi oleh dinamika, dan tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Begini. Penelitian kualitatif itu, pengumpulan datanya itu diantaranya. Pertama, dengan cara wawancara mendalam. Yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Yang ketiga adalah diskusi kelompok terfokus. Itu diantaranya ya, diantaranya dari sekian banyak. Yang keempat dengan memotret. Memotret, memfoto, mengambil gambar. Itu diantara pengumpulan data, penelitian kualitatif. Dan mungkin ada beberapa lagi. Itu yang besar-besarnya. Nah, ketika sebuah perusahaan diamati oleh peneliti, apakah peneliti mencoba untuk siap-siap sama mengawasi? Mengamati? Enggak. Udah aja mereka bekerja seperti biasa. Kita peneliti hanya mengamati saja. Mencatat perilaku pekerjanya, perilaku atasannya, perilaku big bossnya, perilaku kliennya itu. Jadi, si responden itu tidak diatur-atur, tidak kita kondisikan. Dalam penelitian kualitatif, responden dikondisikan. Misalnya, ketika eksperimen, misalkan responden itu harus tinggal di sebuah tempat atau di sebuah ruangan seperti itu. Penelitian kualitatif cenderung membiarkan responden bekerja atau melakukan sesuatu sesuai dengan naluri alamiahnya. Nah, kalau metode kualitatif diantara fenomenologi, artinya pengumpulan data dengan observasi untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Contoh misalnya ketika kita melakukan penelitian di masyarakat badui. Nah, itu fenomenologi. Grounded theory adalah metode kualitatif di mana peneliti menarik generalisasi teori yang abstrak tentang proses dan tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Jadi, grounded theory ini lebih kepada penelitian ingin menemukan sebuah teori baru di sebuah perilaku, katakanlah perilaku ekonomi atau perilaku di perusahaan yang kita belum pernah mengetahui, belum pernah dikembangkan teorinya sama sekali. Berikutnya adalah etnografi penelitian kualitatif di mana penelitian melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Contoh, ada buku namanya The Religion of Java, kalangannya Clifford Goetz. Dia di sekarang tahun 70-an kalau nggak salah buku itu. Buku itulah yang kemudian mengelompokkan melompokkan masyarakat Indonesia itu, masyarakat Jawa itu ke dalam santri, priayi, dan abangan. Pernah dengar? Santri, priayi, dan abangan. Penelitiannya adalah penelitian etnografi yang dilakukan oleh si Clifford Goetz. Dia profesor dari Amerika, profesor antropologi obat orang terkenal di dunia. Dan 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 bisa memunculkan itu. Dia penelitiannya kualitatif dengan etnografi, dengan observasi, wawancara, terhadap budaya di salah satu desa di desa di Kabupaten Mojokorto, Jawa Timur. Case study adalah penelitian kualitatif dan penelitian melakukan eksplorasi terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang atau mungkin tempat. Contoh misalkan meneliti satu perusahaan, dua perusahaan. Naratif adalah penelitian kualitatif yang penelitian melakukan studi terhadap satu orang atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Ini lebih penelitian biografi. Nah, kalau kombinasi, gabungan. Jadi, berdasarkan filsafatnya pragmatisme yang kombinasi positifisme dan pos-positifisme. Yang kedua digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan. Dua-duanya. Yang alamiah misalnya dari penelitian kualitatif ataupun buatan. Misalnya dengan membagikan questionnaire. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan questionnaire, bagikan questionnaire, dan kemudian triangulasi. Triangulasi itu berarti gabungan dari interview, mungkin tambah observasi, itu namanya triangulasi. Gabungan di dalam penelitian kualitatif. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan kuantitatif. Jadi, dua. Induktif itu penelitian kualitatif, kemudian deduktif itu penelitian kuantitatif. Sehingga nanti dibaca sendiri apa itu induktif dan deduktif. Serta hasil penelitian kombinasi bisa memahami makna dan membuat generalisasi. Jadi, lebih tadi seperti tadi, kita ingin menangkap makna dari orang-orang yang menggunakan produk kita. Maka kita lakukan penelitian kualitatif. Berarti ini mixed method, double, dua. Tetapi dalam penelitian mahasiswa S1, saya sering membaca mereka itu memasukkan metodologi wawancara sebagai metode pengumpulan data. Saya selalu kritik, kenapa? Karena kalau ada wawancara, maka metodenya metode mixed method atau kombina-kombinasi kalau mencantumkan metode penelitiannya dengan pengumpulan data-nya dengan wawancara. Kalau kombinasi harus diterangkan juga bagaimana penelitian kualitatifnya, berapa respondennya, bagaimana mengakses respondennya, bagaimana daftar pertanyaannya, daftar pertanyaannya, banyak-macam itu. Macam-macam juga dalam penelitian kualitatif itu. Makanya saya pikir itu sebetulnya perlunya ada metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif. Biar mahasiswa itu tahu dua-duanya itu. Kemudian berikutnya, penelitian merupakan di mana penelitian mengumpulkan dan menganalisis data, bla 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 dengan penelitian kuant dan kual. Berguna, dan ini bahkan berguna bila metode kuantitatif atau kualitatif tidak cukup untuk digunakan memahami masalah penelitian. Jadi ada kebutuhan. Maka kita perlu ada dua metode. Macam-macam data. Setelah kita melakukan pengumpulan data, maka kita akan menghasilkan data-data. Pertama, data kualitatif, yang perlu data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang sifatnya, yang pertama data kualitatif empiris, yang kedua data kualitatif bermakna. Sementara data kuantitatif itu ada data diskret dan data kontinum. Data kontinum di bagi data ordinal, interval, dan rasio. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Ini di antaranya. Data kualitatif ini lebih kaya. Berarti kalau misalnya kalimat, kata-kata itu adalah data kualitatif. Data kualitatif. Ekspresi wajah memang dalam bentuk kata-kata yang dituliskan di dalam transkrip penelitian. Kemudian bisa dibedakan data kualitatif empiris dan kualitatif bermakna. Kalau empiris, data kualitatifnya ketika ditulis di dalam transkripnya, ya dicantumkan saja apa adanya. Tetapi data kualitatif yang bermakna ketika mentranskripnya, itu dikasih penjelasan oleh penelitinya. Mungkin, ini ceritanya misalkan pakai pakaian hitam-hitam. Oh, maknanya dia menyukai Satria Bajah Hitam. Misalkan seperti itu. Berikutnya, kalau data kualitatif itu dibagi dua, ada diskret dan kontinum. Kalau data kualitatif pasti angka ya. Jadi ingat data kualitatif itu bentuknya angka. Diskret atau juga disebut nominal, data kualitatif di mana data satu sama lain terpisah tidak dalam satu garis kontinum. Artinya, tidak merunut satu, dua, tiga, empat, lima itu lanjut itu tidak. Atau dari atas ke bawah, sepuluh, sepuluh, sembilan itu enggak. Tapi pisah-pisah. Contoh di sini, misalnya, di dalam satu ruangan ini ada 30 mahasiswa-mahasiswi, di mana 17 adalah mahasiswa, dan 13 adalah mahasiswi. Maka 30, kemudian 17, dan 13 itu adalah data diskret atau nominal. Karena apa? Karena tidak terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Tidak satu dalam garis kontinum. Berikutnya, garis data kontinum adalah data kualitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis. Contohnya ini, berat badan, IQ, dan lain-lain. Ini data kontinum. Data kontinum dibagi dua, data ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal adalah data kualitatif yang berbentuk peringkat atau ranking. Contoh misalkan ranking dari 1 sampai 6, tapi nilainya beda-beda. Dan antara satu nilai dengan nilai berikutnya itu, jaraknya itu tidak sama. Maka pokoknya kalau data ordinal itu berbentuknya itu ranking. Contoh data ordinal yang lain adalah eselon. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5. Kalau data ordinal itu semakin kecil, semakin hebat. Eselon 1 kan berarti hebat itu. Kalau di PNS, di kabupaten itu, eselon 1 itu sekda, sekretaris daerah. Eselon 2-nya kepala dinas. Eselon 2, begitu. Nah, di dalam data kontinum itu, data ordinal itu, apa namanya, ranking itu, semakin kecil semakin bagus. Ini ranking kamu juara berapa? Wah, keren sama. Juara berapa? Juara ke-13. Ya, kalau ranking lebih hebat itu lebih kecil, karena data ordinal, begitu. Berikutnya, kalau data interval adalah data kontinum yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai absolut. Nilai 0-absolut itu adalah 0 yang sama sekali tidak ada maknanya dan artinya. Itu namanya data interval. Ya, contoh misalnya di sini. suhu, suhu itu, suhu itu, itu data interval. Karena ketika dia mempunyai 0, maka itu bukan 0-absolut. Karena 0 derajat itu kan memberikan makna dan pesan. Berarti dingin banget buat kita ya 0 derajat Celcius gitu. Dingin lah begitu. Dan dia mempunyai angka minus. Terakhir, data rasio. Data rasio ini data yang mempunyai nilai 0-absolut atau mutlak. 0-absolut adalah nilai yang betul-betul tidak ada apa-apanya. Ya, 0 itu 0 banget. Tidak ada nilai apapun. Makanya dalam data rasio tidak boleh ada angka 0. Karena 0-nya adalah 0-absolut di dalam data rasio. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu kita sudah selesai, maka saya tutup pertemuan kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.